Aduh, Neng Audi yang imut ini tuh capo banget ya sama cara membuat bacimut yang viral ini. Yuk deh dicoba. Bacimut itu sendiri dilumuri oleh saus pizza dan gak lupa nih yang membuat salah satu menu ini terkenal banget. Taburi juga topping pizzanya, tomat dan gak lupa saus dan juga mayonesenya ya. Lokasi yang terletak di salah satu pasar yang banyak menjual kain ini tidak menjadikan kedai jajanan ini jadi sepi pengunjung loh Sobat Makan. Ya bisa dilihat sendiri ya, bacimut Bandu yang ada di gang Tamim ini selalu rame sama pembeli. Wah wah wah, udah penasaran banget kan sama rasanya. Langsung aja yuk kita icip-icip. Sobat Makan! Aduh. Aku mau ajak kamu ke tempat yang viral banget. Apa tuh? Namanya bacimut. Bacimut kayak di belakang nih. Iya kamu tau gak kepanjangan bacimut? Apa? Bakso, aci, imut. Makasih ya. Bukan tau aku dong. Oh kamu imut. Iya aku penasaran sih katanya ini tuh yang ngantrinya tuh bisa sampai dari kemarin tau? Dari kemarin. Dari kemarin jadi orang tuh kesini cuma ambil pesanan kemarin. Benet aku aja pesen dari tujuh hari yang lalu. Oh tujuh hari? Tujuh hari yang lalu. Pas purnama? Pas bulan purnama. Oh yaudah aku penasaran. Aku ikut belakang atau? Gak usah kamu tunggu disini aja. Kan biar yang imut-imut yang ngeliat. Oke bye bye. Aku tunggu sini. Kita bikin dulu baco aci, imut-imutnya ini viral banget. Assalamualaikum. Maaf ganggu boleh kenalan dulu. Soalnya kan tak kenal maka tak sayang ya. Aku Claudia. Siapa mas? Andri. Oh maksudnya nama untuk anak-anak kita nanti. Oh iya. Mas. Kayak mau nanya nih mas Andri. Ini bacibut ini kan viral banget ya. Aku tuh pernah liat di salah satu aplikasi gitu. Ini tuh ngantrinya. Kayak beruler ngantrinya. Katanya juga kalau mau pesen tuh harus hamin satu, hamin dua sebelumnya. Kalau untuk pesenan hamin satu, hamin dua paling yang dibayas 10 jam 9. Kalau yang datang langsung kesini paling di list dulu. Waiting list. Waiting list. Jadi ada waiting listnya. Paling bestsellernya yang mana? Saus pizza. Saus pizza. Karena banyak yang postingnya saus pizza. Jadi orang pertama datang langsung ke saus pizza. Oh saus pizza. Yaudah kalau gitu aku pengen buat ya saus pizza. Boleh gak sih aku? Bangga. Siap. Aduh neng Audi yang imut ini tuh capo banget ya sama cara membuat bacimut yang viral ini. Yuk deh dicoba. Bacimut itu sendiri dilumuri oleh saus pizza. Dan gak lupa nih yang membuat salah satu menu ini terkenal banget. Taburi juga topping pizzanya. Tomas dan gak lupa saus dan juga mayonaise-nya ya. Eits. Parutan keju yang ditors juga wajib banget. Sobat makan nih udah jadi karya aku dan juga Mas Andri. Ini dia bacimut saus pizza mozzarella. Makasih ya Mas Andri. Aku udah dibolehin loh untuk buat langsung. Let's go. Kita suruh ke Pirhan cobain. Sobat makan. Apa ini? A'afirhan. Eee teteh naon. Ini aku teh udah bikinin bacimut saus pizza. Aku pertama kali loh tau loh. Iya kan? Ini plus aku yang buat sendiri loh. Enak dong? Enak dong. Buri dong. Pasti jauh buri. Mau coba gak sih ya? Aku agak skeptis sih ngeliatnya. Kenapa? Maso goreng. Tapi toppingnya pizza pake nanas dan lain-lain kayak. Karena kita baru nemuin disini ya. Iya bener-bener banget. Tau gak ini kamu toppingnya tuh banyak banget. Oh my God. Cheers. Unik ya? Kayak kenyal dari basonya, wangi sedikit ikan, dan juga ada ya aroma pizza, ya ada keju kebakar. Dan dia tuh kalau pizza tuh istilahnya tuh jenis pizza yang hawaiian. Hawaiian. Dan tau gak? Ini yang aku tau, apa? Saus bolognese-nya ini berasa banget. Jadi ini aku taburin lagi dengan saus bolognese-nya, saus pizza-nya. Sumpah deh aku tadi udah skeptis kayak. Ada nanasnya juga? Iya enak, pake nanas bikin pizza gini. Enak kan ternyata. Ternyata dia unik banget loh. Tuh, terus ditambahin ada saus sambal dan juga mayonez ya. Hmm. Nah ke, biasa makan pizza ya. Another level of pizza. Iya bener deh. Sensasi baru menikmati pizza. Siapa coba yang kepikiran kalau baso aci kayak gini, dikasih topping pizza, dikasih topping macem-macem kayak gini nih. Aku juga gak habis pikir di luar guru. Pikir, 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 pikir. Oh, pikir. Pikir, pikir. Pikir. Pikir, oke. Mau cobain yang lainnya gak? Iya, iya aku benar. Ini ada karedok, ada saus Japanese sauce, dan ini juga ada chicken spicy. Kamu yang coba yang mana dulu? Kita ini nih, cek karedok. Beralih ke yang lokal nih, Sobat Makan. Bacimut ini juga punya menu unik lainnya, yaitu bacimut karedok. Jadi, si jenis karedoknya itu kira-kira aku tuh bumbu karedok. Bukan. Jadi sambal karedok. Sambal karedok. Dia artinya tuh dia pake cikur. Kamu tau cikur? Apa itu? Kencur. Oh, kencur. Kalo disini kita nyebutnya cikur. Nah, ini dia nih ya. Tuh, Sobat Makan. Ini bakso aci ditambahin sambal karedok ya? Iya, sambal karedok. Dan di atasnya ada topping kayak kentang apa? Bukan, dia kayak keripik. Keripik kaca ya? Benar, tau 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 tau. Oh bener, bener. Ini ya. Nah, kayak gini. Kita coba ini. Bukan. Aku bilang juga apa? Enak. Sausnya semua berasa kan? Enak. Ini tipikal sausnya ini, saus yang rasanya tuh medok. Ngedok, ya. Dan si yang karedok ini ya, bener-bener dia pake kencur tuh banyak banget. Jadi wangi. Wangi. Sama yang topping-toping ini, ngasih tektur crispy. Bener. Dan ini ada agak pedes ya? Iya bener. Cepat. Ini harganya berapa sih, Doi? Ini. Kalau yang karedok ini cuma. Mahal ya? Mahal. Mahal? Berapa? Rp13.000. Hah? Rp13.000? Ini? Rp13.000. Yang ini berapa? Yang ini, yang saus pizza, Japanese saus sama spicy. Kan itu semuanya Rp17.000 aja. Hah? Murah banget. Murah banget. Murah banget kan? Baru banget. Mau cobain gak Japanese? Japanese. Kalau Jepang punya yang namanya takoyaki, kalau di Indonesia kita punya bachimo Japanese saus. Hahaha, ayo deh langsung sikat. Ini mirip takoyaki. Tau gak kamu ini apa di atasnya? Ini ikan apa sih, Kak namanya? Ini cakalang, jenisnya. Cakalang. Biar ikan diparut, tipis, diceringin. Ini namanya katsubushi. Katsubushi. Ini biasa ditemuin kalau kita makan takoyaki kan? Bener, bener, bener. Dia tuh wangi si ikan tipis ini tuh katsubushi ini, dia wanginya smoky. Oh iya? Karena proses masaknya itu, dia tuh ikan yang dikeringin sampai kayak batu, Baru disuruh tipis. Oh gitu? Yes, coba deh. Ini aku tuh suka banget kalau katsubuki-nya ini banyak. Chas. Buka. Enak. Enak. Kayak takoyaki, tapi versi lokal. Lokalnya kenyul-kenyul. Ya udah kalau gitu. Coba ini yang terakhir nih. Oh iya apa nih? Oh. Spicy chicken. Bentar. Makan mulu, makan mulu. Enak kalau suka. Enak ya? Enggak. Jangan sampai dianggurin juga ya sobat makan. Bacimo chicken spicy ini juga gak kalah enaknya loh. Langsung aja yuk kita lahap. Kalau ini? Ada oregano-nya. Oh iya ada oregano. Enak tuh, lihat enggak? Oh iya. Lalu ada kejunya, ada mayo, sal sambal, dan sal spicy chicken-nya. Sekali diambil, ini kejunya banyak banget nih. Ini so good. Chas. Chas. Rasa yang dominan manis, gurih, pedes, dan juga asin ini emang ngejadiin buat cibut Bandung di Gang Tamem itu spesial banget sobat makan. Lihat tuh, Aude dan Firhan tuh makanannya sampai lahap banget. Kak Adi, menu favorit kamu tadi apa? Aku yang ingin tapoyaki sama karenok. Kalau aku tapoyaki dan juga pizza. Emang enak banget sih. Tapi sebenernya tadi penasaran, menurut kita sih, cibut Bandung cabang Tamem rasanya juara dunia. Abis ini kamu katanya mau ngajak aku. Oh iya ada, ada enak banget Aude. Kali sih? Itu yang udah aku nanti-nanti kan. Ya udah, coba makan pasti cepok kan? Tapi suka makan. Makan terus. Bukan Bandung ya sobat makan kalau gak banyak kuliner yang enak-enak. Makanya sobat makan, jangan kemana-mana ya. Tetap di Tukang Makan. Makan terus. . Boleh. Barussa siat Terima kasih.